Macam di Kelurahan Legok, Kecamatan, dan Nosipin, ada sekitar 5 RT yang kondisi sudah digendangi luapan sungai Batanghari. Aek mengendang di bawah rumah wargo. Lurah Legok Zurkanain mengatakan, pantauan PHS sudah ada di 5 RT di Kelurahan Legok yang digendangi luapan sungai Batanghari. Ketinggian Aek di bawah rumah panggung wargo mencapai 0,5 meter. Kawasan yang tergendang tersebut kata Zurkanain di antara RT 28, 29, 30, dan 31 dengan total ada sekitar 230 kakak. Kini kok diakui Zurkanain belum ada wargo yang ngungsi. Dire sudah minta kepada para ketua RT di Kelurahan Legok untuk terus memantau kondisi debit Aek. Sebagian besar wargo menggunakan ketek atau perahu untuk kendaroan nyeberangi Aek. Nah kalau kondisi air sekarang ini nampaknya masih bertahan. Setinggi apa di bawah rumah? Setinggi sekitar setengah meter lebih. Kalau jumlah kakak? Jumlah kakak kalau 5 atau 4 RT ini kami sekitar 230-an lebih. RT berapa aja? Itu, RT 31, RT 29, RT 28, dan RT 30. Ada yang mengungsi mungkin Pak? Belum, saat ini belum ada mengungsi. Terima kasih telah menonton!